Yoi guys 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 balik lagi nih sama kita PT.Kubis asiknya tuh Setelah sekian lama nih kita gak bermain-main di akun channelnya PT.Kubis Karena ada beberapa satu dan lain hal Terima kasih banget nih udah banyak yang nunggu-nungguin ya kan Tentang si X-Plane dan kawan-kawannya PT.Kubis Jadi hari ini kita akan bermain X-Plane Kita terbang dari Jakarta menuju Surabaya Tapi ada yang aneh ini Karena ketololan gue kali ya Jadi tuh apa namanya Gue terbang dari Jakarta Sampai Cirebon itu gak gunain autopilot Alias pake autopilot Karena apa? Karena ada lah keteledoran gue Udah lu langsung tonton aja videonya Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu Terima kasih Iya guys ini langsung tampilannya di X-Plane Mobile Nah kita kan mau dari Jakarta menuju ke Surabaya Jadi kita langsung aja ini kita pilih di start pointnya itu Di WII atau Whiskey India India itu Icaunya Sukarno-Hatta Nah gue biasanya ini sukanya itu di parkingnya itu di Foxtrot Entah Foxtrot Entah Foxtrot 2-1, Foxtrot, 4-1 terserah deh yang penting Foxtrot Nah terus untuk ngisi nih ngisi rutenya Kita tuh apa namanya Sebenernya juga harus tau gimana cara taunya Itu ada namanya Di online flight planner Namanya online flight planner Buka aja di google online flight planner Terus tulis Icao Bandara Yang mau kalian tuju dan Icao Bandara Tempat kalian lagi berada Itu ada penjelasannya udah kita bikin di akun Instagramnya Petekubis tinggal ditonton aja Nah kalau untuk dari apa namanya Sukarno-Hatta ke Surabaya Ini kan gue masih pake Navigrapnya yang lama ya Jadi yang sekarang tuh setau gue ke Purwo dulu Tapi yang lama tuh kan langsung ke Charlie Alpha Jadi kita ngikutin yang lama aja Charlie Alpha Kebetulan sama nih di FMCnya Si Xplain juga Kita ngikutin ke Navigrapnya yang lama Jadi rutinnya Charlie Alpha Blora, Nimas, Baru, Surabaya Oke langsung kita masuk ke dalam cockpit Jadi sebelumnya kita akan menjelaskan Tentang cold end up cockpit Tapi pencet ini dulu ya Request service itu Apa namanya Biar orang-orang ground servicenya pada dateng gitu loh Ya kan Nah kita mulai dari cold end up Yang pertama itu Battery-nya itu Power battery-nya kita on-in Abis power battery-nya kita on-in Jangan lupa SC power-nya itu di ground Terus DC power-nya itu ke battery Setelah itu Kita nyalakan ground power Nih Kita nyalain ground power-nya Supaya irit Akinya pokoknya gitulah Kalo kata orang-orang mah Terus seatbelt Seatbelt sama No smoking-nya kita hidupin Ini ya Ala-ala gue aja ya Kalo mau ngikutin ya Ayo Kalo enggak ya Sudah gitu Tapi yang penting mah Nyala lah pesawatnya Udah kita Apa Cek navigasi Fuel pumps forward Yang kirinya Itu yang satu Dinyalain Terus Engine bleed air Dihidupin keduanya Terus langsung Kita isi FMC Tapi sebelumnya Kita cek dulu tuh Tadi navigasinya Udah Ini apa belum Nah untuk FMC-nya sendiri Gampang lah Untuk FMC-nya sendiri Kalo misalkan kalian Masih mau kepo-kepo Tentang isi FMC Langsung aja kepoin Di channel ini Kayaknya udah ada deh Tutorialnya Jadi kita Fast forward Apa sih Pokoknya dikit kita jepetin Ya Udah kita lanjut Auto-break-nya RTO Habis itu kita set MCP MCP itu yang buat autopilot Itu altitude Heading Speed Habis itu course-nya Karena kita terbang Untuk Y-point yang pertamanya 8.000 Jadi kita taruhnya Di 8.000 guys Setelah taruh di 8.000 Headingnya itu Untuk Sukarno-Hatta Ramleto Five right Itu 248 Jadi headingnya Kita setting 248 Untuk speednya Biasanya sih Gue 250 ya Karena kan Under 10.000 feet Kan 250 Nah gue gak ngerti Kenapa Di flight plane gue ini Eh flight Apa explain gue ini Gak bisa ketemu Ini Speed Referensinya Dari FMC Jadi yaudah Gue taruh di 250 Terus jangan lupa nih Flight directornya Dinyalain Karena Yang kenapa Apa namanya Yang tadi di opening Gue bilang Gue Pake autopilot Itu karena Flight directornya Gak nyala Pas Gue gak sengaja Disengage Si autopilotnya Yang kepencet Gitu Ini Kalau mengikutin Cara cold and duck Ikutin aja Guys Nah APU Engine bleednya Kita nyalakan Habis itu Jauh denpornya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton! 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 Tak menonton! . Oh, ada kita take off guys! Jadi jangan digaspol dulu! Tunggu N1 nya di 40! Setelah udah stabil baru kita gaspol! Toga! Oh iya, aku tidak menyebabkan terlalu yang terlalu selamat menikmati kebetulan ini kayak anginya kencang banget papa India Sierra Ibon Time 05 kontak di Jakarta Direktur R1125.45, selamat malam Direktur R1125.45, selamat malam mas terimakasih atas servisnya papa Kilo Bravo India Sierra Suta nah kan kita apa namanya follow SID kan nanti tuh pas gua mau join ke Nabila ada kan nama SID apa nama waypointnya pokoknya nama waypointnya itu Nabila ntar gua kepencet autopilot disengage itu tuh yang apa sih yang baru warna putih tuh kepencet autopilot disengage jadi kan autopilotnya mati nah harusnya gua liat atau gua ngecek flight director gua tapi gua nggak ngecek karena kalau flight director mati autopilot itu nggak bakal bisa disengage apa nggak bakal bisa engage lagi nggak bakal bisa connect lagi jadi alhasil pakai autopilot sampai ke Cirebon makanya pelajarannya guys kalau udah kepencet autopilot disengage cek itu flight directornya kalau gua nggak ngecek makanya caur badah nah untuk yang nanya ini supaya gimana apa namanya connecting L6 sama v9 nya kalau disini tuh jadi harus begitu take off itu kan pertama altitude waypoint yang dituju itu harus lu taro di MCP nya disini kan 8000 lu taro 8000 terus sama udah sih itu doang sehuga pokoknya biar si v9 nya itu bekerja dia dengan cara altitude nya tuh harus sama sama yang ada di FMC Jakarta Direktur Bapak Kilo Bravo India Sierra the budget passing 2000 bit Bapak Kilo Bravo India Sierra identify continue follow SID climb level 140 ini jadi continue follow SID climb level 140 initially Bapak Kilo Bravo India Sierra nah ini nih guys Nabil bukan Nabil lah kenapa jadi Nabil lah kan gua Nabil nih pas dari Nabil tuh pengen gua direct langsung ke cari Alpha biar ga ke nanto-nanto lagi nah pas deket-deket sini nih kepencet nih nih gua inget banget nih pas pengen belok pokoknya nih jatuh nah ini deket-deket sini nih namanya juga main HP ya kan mainnya di HP udah gitu takkan gini banget ah salahnya udah kepencet iya ini dia awal dari kemalangan pilot tampan masih aja ngakui pilot tampan jadi udah nih semuanya gue pencet apapun itu gue pencet nih sampai apa namanya tes lampu aja gue pencet nih ntar lo liat nih gue sampe ngetes lampu aja gue pencet udah saking bingungnya yaudah tuh akhirnya gue pake otot pilot sampai ke Cirebon kalau lo gak percaya lo tonton aja sampai habis jadi sampe disini dulu ya guys ya nanti bakalan ada tutorial auto landing yang 11-12 lah caranya sama di real world gitu jadi kita pake ILS ya kan tungguin aja ya terus kalo misalkan ada yang mau nonton nih gue pake yang otot pilot itu sampai ke Cirebon lo tonton aja udah sampe habis nih ntar gue cepetin videonya kalau lo kagak percaya udah ya terima kasih telah menonton video dari PT Kubis sama udah ngasih supportnya untuk PT Kubis dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati